Taukah kamu ternyata ada pahlawan nasional asal Madura lain selain Trunojoyo? Itu loh yang namanya diabadikan menjadi nama bandara. Ayo tebak siapa? Ya betul, dia adalah Halim Perdana Kusuma. Namanya diabadikan menjadi nama bandara yang ada di Jakarta Timur. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah putra dari Haji Abdul Ghani Wongso Taruno yang merupakan seorang patih dari Sampang. Dia lahir pada 18 November 1922. Halim adalah seorang pilot pesawat tempur jenis Lancaster atau Liberator bagai navigator tempur pada Perang Dunia II di Eropa dan Asia. Ratu Inggris Elizabeth II menyematkan gelar The Black Mascot pada Halim karena keberanian dan kehebatannya di udara. Dalam 44 kali tugas penerbangannya, semua kru berhasil pulang dengan selamat. Wah, warga Madura pasti bangga dong. Di udara Indonesia, Halim mempersiapkan penyerangan udara terhadap kota-kota yang diduduki Belanda. Bersama rekannya seperti Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Iswah Yudi. Halim memperbaiki pesawat-pesawat tua peninggalan Jepang hingga dapat digunakan kembali dalam pertempuran. Selain itu, pahlawan udara dari Madura bertangkat Laksamana Muda Udara itu membantu membangun kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai pelatih penerbangan dan instruktur navigasi. Halim wafat saat ditugaskan Presiden Soekarno ke Malaysia. Pesawatnya jatuh di Perak, Malaysia 14 Desember 1947. Terima kasih telah menonton!